Hai, selamat datang di channel Kantor Ajaib. Bagi seorang YouTuber, podcaster, atau bahkan gamer profesional, mikrofon kondenser menjadi salah satu item krusial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kondenser mikrofon adalah alat pengolah suara yang sering digunakan untuk rekaman studio maupun live streaming. Peran pentingnya yang dapat menanggap suara dengan baik akan menghasilkan audio output yang easy listening. Sensibilitas, durabilitas, dan juga kapabilitas menjadi tolak ukur utama untuk mendapatkan mikrofon dengan kualitas terbaik. So, apakah masih bingung memilih mana yang akan di-check out? Eits, jangan khawatir, berikut daftar 5 rekomendasi mikrofon kondenser terbaik dengan harga ramah di kantong. Tapi setelah yang satu ini ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe Kantor Ajaib agar kalian dapat update produk terbaik sesuai kebutuhan kalian. NYK Nemesis MCA-06 Apollo Rekomendasi pertama mikrofon kondenser murah terbaik datang dari brand NYK yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. NYK Nemesis MCA-06 Apollo ini cocok untuk kebutuhan gaming, recording, atau bahkan podcasting. Materialnya terbuat dari bahan zinc alloy dengan bobot total hanya 325 gram. Untuk suaranya, tentu tak perlu dipertanyakan lagi. Berkat kardinoid desain dengan sensitivitas 17,2 MV per PA, sudah pasti hasilnya akan cernih. Untuk koneksi, NYK membekalinya dengan 3,5mm audio jack to 3-pin XLR yang dapat memudahkan kalian menyambungkan langsung dengan komputer atau smartphone. Setelah lengkap, NYK Nemesis MCA-06 Apollo yang berisikan mic, windfoam, cable, tripod, shredded ring, shock mount, dan juga soundcard ini dibanderol dengan harga Rp 207.000. Dapatkan harga spesial lewat link pembelian di description box. Kosta CM U100 Next, kata ajaib merekomendasikan Kosta CM U100 yang diklaim sebagai super kardinoid kondenser mikrofon. Bagaimana tidak, style mic ini dapat disesuaikan sebagai USB mikrofon, computer mikrofon, studio mikrofon, recording mikrofon, dan juga desktop mikrofon. Bicara soal koneksinya, Kosta tetap mempertahankan kabel 1,5m-nya dengan USB power 2.0. Bodinya didesain dengan material aluminium alloy minimalis berwarna hitam yang disematkan 3 buah rotating buttons untuk pengaturan eco, mute, dan juga volume. Kalian akan mendapatkan 1 buah mic, USB kabel type A, stand, windfoam, dan juga adapter dalam 1 package complete Kosta CM U100 yang dijual di pasaran dengan harga Rp 365.000. Menggunakan mikrofon dari Kosta ini, silahkan kalian yang menilai. Cuman sedikit note dari gue, disini gue sambil monitoring juga, dan monitoringnya dia live, real time juga. Gue tidak merasakan ada delay, sehingga kalau misalkan gue ngomong cepat kayak gini... Soundtech 2.1 Apakah kalian sedang mencari kondensor mic yang punya headphone jack? Jika ya, Soundtech 2.1 ini jawabannya. Fitur headphone jacknya mengizinkan kalian untuk memonitor suara sendiri ketika sedang merekam lho. Desainnya yang clean dan nggak lebay juga jadi nilai plus dari Soundtech 2.1 ini. Selain itu, fitur yang nggak kalah penting adalah rotating button mute yang memudahkan kalian untuk meniadakan suara kapan saja. Gak hanya itu, Soundtech 2.1 juga sudah kompatibel untuk sebagian besar sistem operasi utama, seperti Windows dan juga Mac OS. Dengan kelekapan microphone stand, serta USB Type-C, Soundtech 2.1 dapat kalian miliki dengan membelinya seharga Rp 499.000. Dapetin harga spesial lewat link di description box ya. Yang mengenandakan dia sudah cukup fokus juga, tapi kita bedain dengan kalau misalkan dia aktif noise cancellingnya. Nah itu noise cancellingnya aktif dan gue kasih waktu sunyi juga. Harusnya kedengeran sih, lumayan beda. Pas gue ngetes soalnya lumayan kedengeran. Vivint K669B Next recommendation, kata Ajaib punya mic condenser dari Vivint yang merilis seri K669B. Bodinya terbuat dari logam yang telah disematkan tombol pengaturan volume. Penggunaan microphone ini juga sangat praktis karena sudah dilengkapi dengan koneksi USB yang bisa langsung kalian pasang ke laptop. Vivint menjanjikan pengurangan noise di sekitar dari penggunaan kardi-roi style atau penangkap suara dari depan saja. Well, dengan harga yang cukup terjangkau yakni Rp 519.000, Vivint K669B yang dijual lengkap dengan pivot, mount, dan tripod ini sudah bisa jadi milik kalian. Tadi kan banyak suara motor nih bolak-balik, dan itu nggak ketangkap sama sekali di mikrofon ini. Padahal kalau di mikrofon kita yang biasanya itu kan masih ketangkap. Jadi menurut gue, kalau untuk dari noise cancellation-nya itu menurut gue cukup gokil. Tuh, itu barusan di luar suara motor ngebut. Fantec Leviosa MJX-01 Last recommendation dari kantong ajaib adalah Fantec Leviosa MJX-01, mic condenser murah terbaik yang berbentuk silinder dengan balutan warna hitam doff berbahan full metal. Terdapat tiga buah tombol kontrol yakni mute, echo, dan juga game. Selain tiga tombol tersebut, ada juga lubang jack audio 3,5mm untuk headset. Udiknya lagi, Leviosa MJX-01 ini akan memancarkan RGB 3 warna ketika dinyalakan. Fantec juga menyematkan fitur equalizer dan noise cancelling untuk pengurangan gangguan suara dari lingkungan sekitar. Kelengkapan lain seperti tripod berbentuk segitika yang dinilai unik dan tidak biasa benar Leviosa MJX-01, membuatnya worth the price senilai 519 ribu rupiah. Gimana? Tertarik? Jangan lupa cek link di description box untuk dapat produk aslinya ya. Langsung ke dalam si Fantec Leviosa-nya cuy. Nah, ini dia anaknya Fantec Leviosa ini. Dia ini sudah ada kayak buat monitoring. So, jadi kalau misalkan kalian pengen denger suara kalian sendiri, tinggal langsung colok aja in-air monitor ataupun headset. So, itulah beberapa rekomendasi mic condenser terbaik versi kantor ajaib. Itu dia review kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. semi-lamin video selanjutnya. Do there? Yeah. Yeah. Bye. Bye.